Selamat malam Sobat Nasirin Saja Channel Pada malam hari ini Kondisi di taman rekreasi atau taman wisata Kaliurang Di sekitar taman Kaliurang Di masa pembatasan kegiatan masyarakat Kita lihat di sekitar taman Biasanya di depan taman rekreasi itu Banyak pedagang-pedagang juga banyak pembeli Tapi karena ada peraturan dari pemerintah Tentang pembatasan kegiatan masyarakat Dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari Maka para pedagang diminta atau imbuan kepada pedagang Aturannya untuk menghentikan atau tidak berjualannya Maksudnya maksimal sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat Tapi pada kesempatan kali ini Para pedagang sudah menutup pedagangannya Untuk mematuhi peraturan yang berlaku Dan demi memutus rantai virus COVID-19 khususnya di wilayah Sleman Kita bisa lihat lalu lalang kendaraan yang melewati Taman Kaliurang ini adalah Kendaraan warga sekitar Kaliurang Kita bisa lihat tampak lengang dan sepi Karena wisatawan juga tidak melakukan kegiatan wisata di wilayah Kaliurang Dan juga demikian pula untuk para pedagang juga untuk menutup dagangannya lebih awal Semoga kita berdoa saja Semoga virus corona COVID-19 ini bisa berlalu Segera berlalu dan kegiatan masyarakat bisa normal Dan perekonomian di wisata khusus di Kaliurang juga segera pulih Produk perekonomian Dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa Kita lihat ya Biasanya di sebelah kiri saya itu Banyak pedagang-pedagang Tapi malam ini mereka sudah menutup dagangannya Lebih awal Baiklah Nasir Nantara Channel Kalau netizen besok setelah pembatasan kegiatan masyarakat ingin berkunjung ke Kaliurang Tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan perintah Yaitu memakai masker Kemudian Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengarir secara teratur Secara teratur Dan menjaga jarak aman Dan juga Tidak kalah penting Adalah menghindari kerumunan Dan selalu berpola perilaku atau pola hidup bersih dan sihat Atau PHBS Baiklah itu Yang bisa kami sampaikan langsung dari Langsung dari Taman rekreasi Kaliurang Atau Taman Kaliurang Yaitu titik 0 di Kaliurang Tampak lengang Itu warung depan saya itu warung sate Pak Raji Yang biasanya banyak pelanggan juga tutup Kemudian Di kiri saya ini Juga biasanya pedang-pedang sate Pak So juga menutup lebih awal Untuk bertujuan menutup Lebih awal Bertujuan untuk memutus rantai COVID-19 Baiklah Penggemar Nasrin Saja Channel Demikian tadi Yang perlu kami sampaikan Saya mengajak kepada netizen sekalian Penggemar Nasrin Saja Channel Dan semua netizen Dan semua masakan Indonesia Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Yang telah ditetapkan Pemerintah Demi untuk memutus rantai Virus COVID-19 Demikian Selamat malam Selamat beraktifitas Dan selamat beristirahat Demikian Selamat malam Terima kasih telah menonton